Dari video tersebut, akhirnya banyak penonton yang menyaksikan channel saya hingga terdengar ke pihak keluarga korban. Pada akhirnya, saya dihubungi oleh salah satu dari keluarga alamarhumah Ibu Tuti, yang adalah korban dari kasus tersebut. Sikat cerita, salah satu keluarganya coba untuk menghubungi saya dan meminta saya datang ke Subang, teman-teman sekalian. Kemudian, setelah jadwal yang ditentukan, saya tiba di Subang di kediaman kakak dari alamarhumah Ibu Tuti, yaitu Wa Lilis. Terima kasih telah menonton!